Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membagikan titik inti pijat refleksi pada telapak kaki dan area punggung kaki. Mudah-mudahan Anda yang kakinya bermasalah, terus Anda ingin belajar tentang pijat refleksi, silahkan simak video ini, ikuti sampai habis. Pelajari, praktekkan, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Simak, klik, subscribe, like, dan share videonya setelah menonton. Salam sehat, selamat menonton. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara jika kaki kita bermasalah. Kalau kaki kita bermasalah, teman-teman bisa memijat-mijat seperti ini. Jadi telapak kaki biasanya ada masalah pada bagian ini dan ada masalah pada bagian tumit. Nah bagaimana cara pijatnya? Jangan bingung, jangan panik kalau kaki pegal. Tekan dulu di sini, tekan pada bagian ini, Anda sayang pada diri sendiri. Kalau capek, pijat sendiri. Nih, ambil hand and body lotion atau ambil minyak saitun. Ya, relaksasi diri Anda sendiri. Hilangkan keluhan Anda sendiri dengan cara seperti ini. Tekan dulu di sini seperti ini. Atau menggunakan tangan seperti ini. Jika menekan pada bagian ini, maka akan terasa sampai ke bagian atas betis. Teman-teman bisa memijat seperti ini. Ke arah depan. Sampai di depan di batas ini. Hanya di batas ini, mengarah ke sela-sela jari. Ulangi lagi dari sini. Ke ujung. Dan di sela ini. Kemudian, teman-teman bisa memijatnya seperti ini lagi. Nah, relaksasi diri Anda sendiri. Ini adalah cara jika Anda menyayangi diri sendiri. Sempatkan 20-30 menit untuk merawat diri sendiri seperti ini. Pijat pada bagian telapak kaki. Karena jika telapak kaki fresh, maka anggota badan pun akan semakin fresh. Sehat berawal dari telapak kaki. Sehat berawal dari pijakan. Teman-teman bisa mempraktekkan sendiri dengan cara seperti ini. Nanti, bagaimana cara pijat pada jari kaki, teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana cara merelaksasi kaki sendiri. Jadi, teman-teman boleh memijat dulu seperti ini. Kemudian setelah itu, pijat pada bagian tumit dengan cara seperti ini. Setelah itu, teman-teman boleh memijatnya lagi pada bagian belakang begini. Ditekan-tekan begini. Ini untuk yang sayang pada diri sendiri. Jadi, video ini saya buat karena saya pun sering mengalami kelelahan sebagai tukang pijat. Dan, saya membantu diri saya sendiri karena saya merasa ini adalah hal yang baik dilakukan, maka saya bagikan dalam bentuk video seperti ini. Nah, karena keterbatasan, pasti tangan kita bisa berputar seperti ini. Tapi, jika pada bagian ini terasa sakit, jangan dipijat pada bagian ini terus, tetapi pijat pada bagian yang lain di sini. Nah, teman-teman bisa memijatnya di bagian ini. Kemudian, lakukan lagi relaksasi pada otot punggung begini. Dari atas ke bawah. Relaksasi lagi seperti ini. Nah, kemudian sekaligus nanti teman-teman bisa melihat cara saya merelaksasi jari-jari kaki. Itu adalah poin pentingnya. Nah, karena kalau kita pijat pada bagian kaki, itu yang akan membuat badan jadi semakin segar. Jadi, ini adalah video yang sengaja saya buat bagaimana teman-teman bisa merawat diri sendiri. Bagaimana teman-teman bisa menyayangi diri sendiri. Jadi, yang belum subscribe, silakan untuk tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini, kalau masih berwarna merah. Ikuti tutorial selanjutnya dengan cara subscribe. Seperti ini, teman-teman. Kemudian nanti, tarik dari bawah ke atas begini. Nah, ini adalah cara jika teman-teman menyayangi diri sendiri. Lakukan sendiri. Dengan satu tangan pun bisa. Begini. Oke. Kemudian, jari-jari kaki boleh dipijat dengan cara seperti ini. Yang jalan itu telunjuk, tapi posisi jempol di atas jari. Seperti ini. Ini untuk merelaksasi jaringan-jaringan urat sarap yang ada di tubuh kita. Teman-teman, silakan subscribe yang belum subscribe. Kemudian bagikan video ini agar banyak orang yang merasakan manfaat tentunya dari video yang saya sampaikan ini. Ya, jadi saya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Cara pijatnya ini, nanti saya akan tunjukkan titik intinya yang tidak boleh terlewatkan. Cara pijatnya saya ulangi sekali lagi. Di sini, di sini, kemudian di sini, di sini, dan di sini. Teman-teman, saya akan tunjukkan inti dari titik pijatan di bagian telapak kaki. Ini teman-teman tidak boleh melewatkan titik ini. Di sini, kira-kira tiga jari dari atas mata kaki, dari batas bawah mata kaki, teman-teman bisa menekan di sini dengan cara seperti ini. Kemudian di punggung kaki, di belakang, maaf, di belakang mata kaki seperti ini, cari urat yang ada pada bagian ini yang kalau disentuh bisa terasa sampai ke telapak kaki dan ke punggung kaki. Ini titik inti pijat refleksi yang tidak boleh terlewatkan. Ini ya, teman-teman boleh pijat di sini. Kemudian di belakang, di bagian ini juga tidak boleh terlewatkan, tapi pada bagian ini tidak boleh terlalu keras. Hanya di rabah seperti ini, kemudian menekan seperti ini. Menekan seperti ini. Dan selanjutnya ke bagian ini. Nah, di sini ada titik inti juga yang tidak boleh terlewatkan pada saat kita pijat. Ya, bisa dilakukan pada diri sendiri dan juga bisa dilakukan pada orang lain. Kemudian, selanjutnya di bagian ini. Ini titik inti yang tidak boleh terlewat dalam pijat refleksi. Ini satu di sini, ya. Nanti saya tunjukkan, mulainya. Satu di sini, ya. Kemudian yang kedua di sini. Kemudian yang ketiga di sini, teman-teman. Yang keempatnya ada di sini, ya. Dan yang kelima ada di sini. Itu titik inti yang bisa dilakukan mulai dari bagian punggung kaki ke arah bawah. Itu titik inti pijat refleksi yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Untuk mengetahui titik inti pijat refleksi selanjutnya, teman-teman bisa subscribe, like, dan share video ini. Oke? Jadi teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Salam sehat.